Angin sepoi-sepoi lewat dengan lembut, daun mepel perlahan jatuh dari cabang-cabang pohon di atas Guru Woyun baru saja turun dari gunung ketika sosok sembrono muncul di hadapannya Itu adalah seorang gadis muda, sekitar 15 atau 16 tahun, mengenakan pakaian sutra mewah yang memamerkan sosoknya yang sempurna Namun, ketika kamu mengalihkan perhatianmu ke wajahnya, kamu tidak bisa tidak kecewa Kulit putih gadis itu dipenuhi bintik-bintik, seperti noda yang mengotori kerudung putih bersih, menghancurkan kesan asli kecantikan Guru Woyun mengerutkan kening, dia mengidentifikasi gadis di depannya setelah pencarian cepat melalui pikirannya Namun, sebelum dia bahkan bisa mulai berbicara, Luwoyun sudah berjalan di depannya dengan langkah cepat Mengamatinya dari atas ke bawah sekali seolah-olah tidak mengenalinya Guru Woyun, ku dengar kau akan berduel dengan bajingan keluarga Ling itu Guru Woyun dengan ringan mengelus pergelangan tangannya, tersenyum tanpa komitmen Kamu cukup berpengetahuan, mengapa, apa menurutmu aku akan kalah juga Luwoyun tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Guru Woyun Guru Woyun, orang macam apa kamu, aku sudah mengatakan ini sejak awal Ayahmu pernah menjadi talenta terbesar di Qinglong Sungguh memalukan bahwa bahkan surga pun iri dengan bakatnya dan membiarkannya jatuh pada usia yang begitu muda Adapun saudaramu, dia sudah menjadi talenta nomor satu saat ini Sebagai putri Gu Tian dan saudara perempuan Gu Seng Xiao Bagaimana kamu bisa menjadi tidak berguna Hanya saja, Guru Woyun, kita sudah berteman selama bertahun-tahun Dan kau menyembunyikan ini bahkan dariku Ada desas-desus yang menyebar di luar sekarang Bahwa Guru Woyun hanya bertindak lemah selama ini demi menghindari perhatian dari dunia luar Namun, sebagai teman terbaik dan satu-satunya Guru Woyun, dia tidak mengetahuinya Memikirkan hal ini, Luoyun kesal dan sedih Luoyun, Guru Woyun memandang teman baiknya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun Dan ragu-ragu untuk beberapa waktu, sebelum berkata Aku butuh bantuanmu dengan sesuatu Ada apa? Itu, bisakah kamu meminjamkanku beberapa koin emas? Guru Woyun merasa agak malu saat dia menjawab Dia adalah putri tertua dari garis keturunan keluarga Xia Yangsah dalam kehidupan sebelumnya Yang tidak pernah bermasalah dengan masalah materi Namun, Guru Woyun yang sekarang, sebagai seseorang yang diperlakukan sebagai pemborosan ruang Hanya diberi tiga koin tembaga sebulan Ini sama sekali tidak cukup untuk membeli tanaman obat Tentu, berapa banyak yang kamu inginkan Luoyun setuju bahkan tanpa perlu berpikir Guru Woyun berpikir keras sejenak Sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Luoyun yang berbintik-bintik Aku butuh seratus koin emas Tapi aku akan membalasmu dengan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seratus koin emas Dia, Guru Woyun, selalu tidak suka berhutang pada orang Oleh karena itu, dia sudah berpikir untuk menggunakan pil pengumpulan Ki sebagai pembayaran sebelum meminta untuk meminjam uang Harga satu pil pengumpulan Ki sudah jauh lebih dari sekadar seratus koin emas Seratus koin emas Luoyun mengira Guru Woyun hanya ingin meminjam beberapa koin emas Dia tidak menyangka bahwa Guru Woyun akan membutuhkan sebanyak itu Bahkan baginya, seratus koin emas adalah tabungan setahun Namun, Luoyun mengerti bahwa dengan harga dirinya Guru Woyun bahkan tidak akan pernah menyebutkan meminjam uang kecuali dia terpaksa Tentu, aku akan meminjamkan uang itu kepadamu Tunggu aku di sini Aku akan pulang dan membawanya ke sini Ada pun pembayaran Kamu bahkan tidak memiliki banyak koin emas untuk dikembalikan kepadaku Jadi lupakan saja untuk membayarnya kembali Saat mengatakan itu, Luoyun masih tidak tahu apa hadiahnya Dia hanya akan menyadari bahwa Guru Woyun tidak melebih-lebihkan nanti Satu pil pengumpul Ki bernilai lebih dari seratus koin emas